Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita berada di halte pasar kebayoran lama yang sedang ditutup untuk krepitalisasi Adapun halte akan tersambung dengan skywalk dari skywalk kebayoran lama menuju ke koridor 13 halte fellback yang juga sedang ditutup kemudian menuju ke stasiun kebayoran lama di belok kiri ini kalau dilayar menuju ke koridor 13 halte fellback adapun ke kanan nanti ke arah kebayoran lama nah ini salah satu tiang baja yang berada di sisi sebelah tiang panjang koridor 13 itu sebagian dari jembatan yang sudah ada sambungan masing-masing bajanya jadinya bisa terlihat bentuk dari jembatannya seperti apa nah ini lift dan juga tangga dari dan menuju ke halte pasar kebayoran lama untuk tangga yang menuju ke area halte bebak sebelumnya sudah dibongkar atapnya ya nanti akan dibangun ulang sepertinya di sana ada lift nah di tengah-tengah itu halte bebak yang sedang ditutup juga untuk keperluan dari skywalk kebayoran lama untuk dari sisi stasiun KRL kebayoran lama stasiun kebayoran ini belum ada penambahan bentang tengah jembatan ya di masing-masing pilar jadi belum bisa terlihat seperti apa nanti ke depannya ya ini skywalk kebayoran lama salah satu tempat transit yang memang sangat dinantikan karena sudah sejak lama para pengguna KRL itu jalan haki kalau ingin lanjut ke koridor 8 di halte pasar kebayoran lama ini dengan adanya skywalk ini membantu untuk tidak bercampur dengan para pedagang yang ada di area bawah ini ya ini bisa nyaman bahkan bisa langsung ke koridor 13 halte bebak yang ada di depan sana mungkin itu dulu update dari skywalk kebayoran lama untuk area stasiun belum banyak yang dilakukan baru pemasangan seger sekeliling dari yang panjang yang sudah terpasang cukup lama adapun yang orange ini adalah nanti dipasang ya menjadi aksen dari skywalk kebayoran lama ada aksen warna orange-orange tersebut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih